Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dan terhindar dari virus yang lagi mewabah ini Yaitu Corona Dan semoga Corona tersebut bisa segera hilang dari muka bumi ini Amin ya Rabbul Alamin Oke pada video sisi kali ini Saya akan mentutorialkan cara Mengoperasikan aplikasi BPJS Ketenagakerjaan Oke tidak membawa-bawa itu Sebelum kita mulai Silahkan like video ini And subscribe Gratis Atas like dan subscribe nya Saya ucapkan terima kasih Oke langsung saja kita mulai Pertama-tama teman-teman bisa masuk ke Playstore ya Lalu masuk dengan keyword BPJS TKU BPJS Ketenagakerjaan Nah ini aplikasinya Ini aplikasinya teman-teman silahkan install Jika belum di install Jika sudah langsung dibuka Nah ini tampilan untuk aplikasi BPJS Ketenagakerjaan Ada menu pendaftaran peserta baru Ada menu pendaftaran pengguna BPJS TKU Jika teman-teman belum pernah login Silahkan teman-teman daftar disini terlebih dahulu ya Nanti disini pilih yang PU Penerima upah sebagai karyawan Nah ini nanti masukkan nama Nomor KTP Tanggal lahir Dan segala macam Nomor BPJS juga Next-next aja Saya anggap teman-teman bisa semua Nah ini silahkan Jika sudah ada Ada apa Jika sudah pernah login Silahkan langsung login kesini ya Login Lalu masukkan alamat email Lalu masukkan kata sandi Oke login Nah ini adalah tampilan menu BPJS Ketenagakerjaan Teman-teman bisa langsung cek saldo Kan itu tujuannya ya Untuk mengetahui saldo yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Bisa cek disini Lihat saldo Nah ini adalah saldo Saldo kita ya Jika teman-teman mau melihat detailnya Silahkan klik lagi Nah disini ada detailnya Tiap bulan itu Iurannya berapa Iurannya berapa Terus ada satu masalah Jika Teman-teman masuk cek saldo Lihat saldo ini Tapi kosong Disini gak ada tampilan Nah itu berarti teman-teman belum mendaftarkan Nomor BPJS nya Silahkan teman-teman masuk ke menu profil ya Profil di kanan bawah ini Nah lalu masuk ke pengaturan Oke Lalu tambah KPJ Nah kemungkinan nomor KPJ ini teman-teman belum tambahkan Sehingga nanti di cek saldo itu gak muncul Silahkan masukkan PU ya Pilih yang PU Lalu masukkan nomor KPJ teman-teman yang di kartu BPJS ketenaga kerjaan Ada 11 digit Nah masukkan angka tersebut Lalu klik kirim Barulah dia bisa muncul di menu lihat saldo Ya menu disini Lihat saldo Oke simple teman-teman ya Silahkan cek masing-masing Biar gak penasaran berapa BPJS ketenaga kerjaannya Sekian dari saya semoga bermanfaat Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!